ha 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 genu radio install genu radio ya udah pernah belum? belum sama dong, eh udah sih cuman udah lupa buka brosap dulu lah cari contekan langkah pertama cari contekan password biasa hiji 2 tilopat 5 ya siap, oke masuk ke wiki saya dulu lah yang pasti-pasti ya, lanter genu radio oke coba siap di bawah terus ke bawah ke bawah ke bawah ke bawah ke bawah ada instalasi gak nih ini instalasi recommended oke installnya cuman gini doang ya oh, kalau kita memakai RTL-SDR kita perlu install GR-OSMO-SDR ini tambahkan backseat DVD ini lebih baik compile GR-OSMO berarti saya pernah install kalimatnya udah kayak gini nah gandanya lebih baik ini berarti ada perang install jangan kuat cuman karena kita gak pake RTL-SDR gak tau itu bukan itu bukan enggak, yang itu SDR 1 lain buka ini dulu buka disini aja tulisnya RTL-SDR bentuknya kayak gini harganya Rp175.000 ini buat buat terima TV digital jadi kalau mau nonton TV di komputer bisa colokin ini komputernya ini ada antenenya kan kita nonton TV digital cuman yang orang-orang gak tau alat ini bisa nerima frekuensi dari 50 MHz sampai 2000 MHz akibatnya FM frekuensinya berapa coba tengah RT FM berapa ngetah 80 80 sekian sampai 100 88 108 ke FM terus apa penerbangan 120 sampai 120 100 hampir 130 140 dari situ lah penerbangan dari situ terus 140 sampai 148 itu orari terus nanti ada frekuensinya mendam kar frekuensi apa segala macam akibatnya kita bisa denger semua termasuk jadi orang penerbangan kita bisa denger semua alat cuman kayak gini doang sampai 2000 MHz kan dia kalau seluler tuh 900 MHz dapet juga jadi semua bisa dapet sama dia si goblok satu ini bisa dengerin macam-macam ini satu harganya segini perak sebenarnya masih oke lah oke saya punya ada 2-3 biji lah di rumah kayak gini yang ini punya satu terus apa lagi ya ya udah ya makhluknya kayak gitu doang tapi karena kita gak ngoprek ini hari ini kita akan ngoprek etus N210 ya tulis dulu biar rekamannya dapet ini para pemirsa tau etus T nya 2 ini salah beli sebetulnya ya jangan beli yang ini sudah-sudah tidak baik rugi gua image lah biar kelihatan ini barang yang ada di depan kita yang ada depan kita ini cuman yang jadi masalah dengan bukan masalah ya etusnya terlalu bagus jadi disini clocknya dikontrol pakai GPS nah itu takutnya bikin kacau itu kan kita dalam ruangan GPSnya gak ada sinyal jadi akibatnya clocknya dikacau jadi GPSnya harus dipasang harusnya dicabut karena kita dalam ruangan kan jadi kuduna GPSnya dicabut sebetulnya sebabnya banyak-banyak juga gak dipasang itu bikin masalah GPS ternyata kecuali kalau kita memang ngoperasiin BTSnya serius taruh di luar GPS perlu dipasang supaya alatnya semua frekuensinya benar karena kita lagi ngaco jadi kacau ceritanya jadi kudunnya dibongkar GPS dicabut sih harusnya seperti itu beres ya makhluk ini nanti GPSnya harus dicabut harusnya tapi ya sementara pura-pura pika dulu oke alatnya kayak gini harganya sekitar 20 juta anjir bisa deh harganya mengerikan full set ya 20 juta 20 juta udah lengkap ini 20 juta jadi barang yang gue terus ini harganya 20 juta karena soal kebalik kita akan install ya oke install di komputer saya kerjain yang ini buka tab baru lah buka tab baru aja ini tab baru aja ini plus di zoom in aja ini sorry salah yang sebenarnya ya plus lagi ulang ini di klik disini lagi gedein biar enak ini ntar kalau lihat di youtube halus eh eh kekecilan kebalik arah lagi lagilah cukup ya cukup lah mau gedein lagi ya enggak balik kesini oke sudo su apte update biasa tapi ntar kalau saya kayak gini abis ini sering kali udah gitu datap gue format apte update ntar oke tapi selalu inform datap itu sesuanya kalau format datap datap aku dulu di backup tapi emang laptop laptop komputer saya merata-lata buat ini deh buat ngoprik in latitude berapa ha ini delta ini udah umurnya udah 5 tahun pokoknya bukan komputer bagus lah jangan khawatir komputernya bapak ini sama bapak ya kalau gitu kalau gitu kan gue paling enak ngeledeknya kalau betul lu di bawang sobatu gue kalau lu hasilnya lebih jelek keterlaluan oke ini udah jangan di upgrade ya dia kan bisa ngeupgrade sih sebenarnya jangan di upgrade soalnya suka hancur OS kalau di upgrade hancur mendingan kita install ulang mendingan kita install ulang daripada upgrade oke ini udah kita install jadi waktu itu saya nginstall ya enter saya nginstall yang OSMO SDR itu supaya bisa ngombong ke RTL SDR udah gitu saya ngoprekin bikin penerima radio FM segala macam cuma saya udah mulai lupa caranya gimana jadi hari ini kita nyoba lagi ya saya udah kayak gitu tipenya udah ngoprekin oh bisa tapi saya catat sih cuma yang itu belum pernah saya oprekin pakai ini jadi yang etus belum pernah dioprekin jadi kita sama-sama ngeblank baru yang RTL SDR baru RTL SDR oh iya saya tuh lagi bikin kerjasama-sama orari orari yang tukang-tukang ngoprek radio segala macam ya nah kita pengen bikin stasiun orari di kampus nah pengennya nanti kapan-kapan ngoprek bareng kayak ginian di orari ini ngomong jujur dulu ya orari mainnya radio tapi kalau udah sampai level ini gak ada yang bisa jadi ntar kalau lu bisa terus ngasih liat kanak orari pada radio bisa pakai komputer gini jadi orari gak kebayang bahwa radio bisa pakai komputer ini barangnya gue kasih lihat sambil nunggu kan buka tab baru buka tab baru disini cari search usdx jadi usdx sdr transceiver transceiver kan radio transmitter kan penerbancar receiver penerima terus jadi transceiver terus disingkat lagi jadi x go to micro micro sdr transceiver enter harganya goblok di image shopping aja shopping biar gelo biar sakit hati harganya ini harganya 360 ribu asli parah harganya parah itu radio bisa nge-break dan ini bisa internasional ini kan jarak jauh ini buat jarak jauh ini goblok-goblok nih kalau tau teknologinya parah pisang oke coba-coba ada yang udah jadi belum ada yang udah jadi dah nah ini udah jadi mahal pisang jangan beli yang itu cari yang harganya ada kemarin dibantul dia ngejual 600 ribu udah jadi ada LCD segala macem tinggal klik-klik mancar jadi kalau gak mau nyolder ada yang udah bikinin kalau mau nyolder ada kitnya harganya segitu jadi radio-radio yang SDR-SDR itu kalau yang gelonya kayak gini gitu tapi untuk ngoperasin radio-radio skort ini harus punya izin orari kalau gak punya izin orari caranya makanya saya di di kampus lagi MOU sama orari supaya kampus punya izin orari dan anggota orang anak-anak yang gak punya izin bisa pakai radio kampus itu buat on air gitu pakai izinnya kampus harusnya harusnya arah ya gue lagi pengen beli yang ini sih tapi saya pakai buat morse sorry beda kelas morse morse hari ini keren kalau ngeliat di youtube aja coba masuk youtube usbx morse nah yang ini yang 600 ribu kayak gini bentuknya coba klik aja ya ada suaranya dan ini morse-nya kan diketok ini tanda-tanda yang ini ini dia dengerin morse-nya jadi keluar di layar jadi keluar di layar kok kayaknya kita pakai morse padahal keluar di layar goblok makanya gak iya pakai morse padahal keluar di layar frekuensinya 7,25 MHz itu panjang gelombangnya 40 meter antenanya kan setengah panjang gelombang jadi total panjang antenanya 20 meter panjang lumayan pakai kabel naik kawan udah ini bisa bikin sendiri ini kalau lihat komponennya gampang yang susah yang ini yang susah harus diganti frekuensinya yaudah kalau udah sering kuping udah tau tadi ngomong apa gitu udah kayak bahasa sendiri ternyata oke balik di soh dia udah semuanya ceritanya itu udah selesai nah sekarang kita coba buka tab baru coba lihat di wiki lagi ya wiki lagi ya ini kan udah nih ini gak akan kita kerjain karena yang ini urusannya kalau kita pakai RTR yang bawah ya karena kita yang bawah gak dipakai coba back lagi ini misalnya CRTR coba ini apa ini oke berarti ini harus install juga ya kok uninstall ya mau usah ya loncat sini aja yang ini perlu gak remove soalnya oh dia sebelumnya udah ngedownload kalau yang sebelumnya udah download mau dihapus kalau mau dihapus kalau yang kita ini kesini aja langsung merenya oke kita langsung loncat alternatifnya gini nih dua-duanya aja ya berapa-berapa bego ya berapa-berapa bego dua-duanya sekaligus ya yang ini iya ini iya gitu kanan kiri oke kanan oke pokoknya kayak black lah ini radionnya yang versi 3.7 yang paling baru 3.7 3.7 ya gak apa-apa lah coba dulu aja saya kemana di versi 24 gak bisa 3.7 gak ada di repositorynya oh gitu coba aja tapi paling gampang sih saya ngeliat dari sini sih dibuang ininya 3.7 dibuang biasanya kadang-kadang suka itu ya coba install aja dah ini juga nih ini ada tipenya disini soalnya jadi ini bikin gara-gara ini tipe-tipe ini bikin gara-gara so install dulu lah kalau komplain baru kita off-track enggak sampai bawah sini semuanya sih eh yang ini aja yang ini eh salah yang ini yang ada versinya gak ada semua ya nah sekarang caranya gini nih teh apte cash search jadi caranya gitu search terus namanya diambil tanpa versi ya atau ini gue buang ya jadi kalau ada saya nyari fafa yang ada kata-kata live menu radionya aja nah keluar semua langsung 38 rupanya sekarang versinya iya iya 381 tuh ada osmo sdr020 kalau gue coba kita percobaan ya ini percobaan asli ini percobaan ini edit dulu oke ini iyalah iyalah oke masih bener kan nah ini dibuang kadang-kadang kalau kita ngebuang nomor versi suka mau dia iyalah jeleknya nomor versinya dibuang pakai doa nih saya ngebuang nomor versi jadi kalau dibuang nomor versi dia ngambil yang yang paling baru ini juga atau kita coba yang ini dulu yang kecil ya ini ya ini tanpa versi ya percobaan saya suka nyoba-nyoba gitu kadang-kadang berhasil yang bikin kacau ada versinya edit versi sudah 381 ini tanpa versi lip UHD lip UHD lip UHD 315 kan ini 381 ya UHD 315 0 jadi saya harus 315 sorry alas ini jadi 315 0 ya tadi berapa gimana sih tadi berapa bener kan bener kan jadi caranya gitu jadi caranya gitu jangan khawatir Linux berubah-rubah ininya ininya apa aplikasinya berubah-rubah jadi harus harus dicari sekarang aplikasinya jualah-rubah jualah-rubah jualan nulisnya jualan nulisnya gitu kenapa 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 bor oh enter aja jualan nulisnya oh kita cuma install live live uhddev aja oh langsung jadi disini harus live UHD Dev oh ini udah yang ini udah ke install yang ini 2 udah ke install waktu kita install sebelumnya yang paling atas tadi itu gimana? yang sebelumnya kan kita sempat install ya tadi oh iya ya ini ke install langsung yang 2 udah bener yang 2 ini ya ini 2 ke install yang ini belum ke install nah kita install yang ini doang jadi yang ini kita kasih pager atau kita buang aja lah udah gak pake ini pasinya udah gak pake nah sekarang kita tinggal coba yang ini gitulah eksperimen mah coba-coba gitu oke genu radio radar genu radio UHD klip UHD udah gak ada berarti yang ini udah gak ada genu radio radar coba-coba coba radar oh ini ini udah namanya berubah GR radar jadi namanya GR radar namanya jadi dia berubah nama kadang-kadang teh eh suka gitu GR radar eh tadi yang error apa lagi sih? lip UHD tadi apa ya? lip UHD oh ini lip UHD 315.0 dimana disini? ini lip UHD ini disini nih 3 3 15 15.0 walaupun udah ke install terus yang error lagi namanya UHD jadi apa jadi? oh gak ada ya dia ya? emm eee flip kedua radio coba ini dulu aja ya minusnya UHD ini adanya 381 jadi gitu caranya nyari-nyari jadi jangan pernah berpikir ini sesuatu yang apa bakal sama terus setiap ini berubah ya suka-suka tukang coding aja dikasih nama apa udah sakit hati lah udah main kayak gini jadi gak ada yang gua beresan langsung beresan langsung geblek ya rafisan udah tau mas sakit hati tekniknya gitu gak ini namanya hacking kayak gini teh berarti ini gak perlu nih ini buat nge-delete aja nih oh berarti saya kasih kata-kata ya remove nah terus install ulang eh ini tadi yang ini udah yang ini udah gak bener ya yang ini ya juangnya gitu ya udah bener kan yang sekarang nah jadi ngoprek teh caranya dioprek catet oprek catet catatan catatan ini yang dijadiin buku teknik melis buku teh gitu ngoprek catet ngoprek catet jadi buku soalnya kan langsung kan iya prof langsung jadi buku kan sebetulnya caranya ngoprek catet ngoprek catet nanti udah gitu nulis ulang lagi semua jadi buku gak langsung jadi buku sih sekarang mah langsung aja gak apa-apa juga oh udah beres hondi yang perlu buhade udah install coba ini udah 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 sih dengan suara ada sinyal source ada sync oke coba sekarang kita coba dulu ya mana mana sih oke kita percobaan ini percobaan gua gak tau bisa apa kagak genu radio kompenya gua harus install dia harus masukin disini disini ada gfc ada gak ada enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada kalo saya biasa nyatut gini gitu terus ini lagi ngapain gitu install radio siap ya setiap hari latihan terus gak ini prof latihan terus gak udah gue udah ngomong ke putri sih jadi jadi ntar kak Edir sama Fatah yang bakal ngomong tinggal saya nanya pas saya bersedia enggak buat ngomong buat kasih pembukaan enggak apa-apa sih bisa kan iya bisa kalau prakteknya gak bisa cuma kalau ngomong saya juga bisa ngomong ya direkam aja gimana caranya pak ya direkam aja jadi lu caranya gini bikin presentasi direkam lu ngomong kalau ada orang nanya kalau nanya ntar gue bantu gue kan ada disitu emang gue lari gue ada disitu dengan anda santai oke saya banyak nanya-nanya dulu iya lu nanya-nanya jadi lu bikin presentasi kalau kan gini lah minggu ini bikin presentasi 30 menit jadi rekam layar aja muka lu kalau ada syukur gak ada juga gak apa-apa rekam layar sambil ngomong 5G adalah kayak gini-gini atau openbts kayak gini-gini tekniknya kayak gini lu rekam lu kirim suruh saya kasih komentar komentar-komentar kasih komentar kalau gitu bikin lagi yang bagus lagi tapi rekaman oke oke siap saya ke lapangan dulu ya ya yang penting mah bikin slide aja rekaman ya no 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 dia suruh bikin rekaman kan ya kan presentasi jadi daripada dia suruh ngomong kan ntar belakang ini apa sih komentar kan kalau itu depannya ada si 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 orangnya maka dia komentar jadi dia suruh rekaman aja layar terus ngomong terus kita kasih komentar dulu kalau kalau perlu diperbaiki perbaiki biar lu diperbaiki oke jadi di dunia tampilnya dia bikin pangkat iya tapi rekaman untung lu bukan live kalau live kan sebenarnya oh gitu kompen atau GRC oke soalnya belum ada jadi ini gimana tadi kita dapetnya eh gimana sih tadi dapetnya di mana eh disini menurut no bukan dari web berarti disini harusin dulu sih sudo su terus apt update terus biasanya kalau mau selamat apt minus j kenapa kalau ada pertanyaan dia langsung jawab ya saja gak usah gak usah pusing kepala jadi sudo su jadi super user kan apt update dia update database si aplikasi terus install karena kita udah posisi udah super user tinggal langsung aja yang ini aja jadi perintah yang kayak gini kita rubah sih sebenarnya masukin sini aja langsung pas oke selesai jrc salah 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 ini ini bukan genu radio ini ini mungkin dari coloris iya bukan genu radio genu radio companion install salah salah sih instaling genu radio berarti mungkin udah ada kali ya gak usah install tuh install radio kayak gini aja terus cara jalanin companion gimana caranya kayaknya bukan ini deh coba cari lagi ya jangan install hubuntu iya bang 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 bawa bunga ada yang bawa bunga ada yang wajib makan oh cara jalannya genu radio companion nih kayak gini caranya installnya juga udah ke install kayaknya sama genu radio jadi ini salah ini penuh radio tapi kalau gak dicatuk vimo gak tau dah companion sudah naga-naganya kalau lagu-lagu lagu-lagu gitu naga-naganya sudah terinstallasi sama penuh radio untuk menjalankan contek gini aja ini ini itu coba nih konflik info coba lihat dulu konflik info buat apa bisa kayak gitu ya prefix oke berarti ada companion langsung jalan gini caranya bukan jrc coba nunggu nih nunggu loading oh ada bener langsung oke sekarang kita buat uji coba kita gak pakai itu dulu ya gak pakai radio jadi yang paling gampang buat uji coba kuping nih jadi kita pengen ngeluarin suara masukin ke soundcard gitu ya jadi cara belajarnya gitu aja ngeluarin suara ngeluarin sound jadi kan dia bisa bikin frekuensi cuman nanti frekuensinya frekuensi audio bisa frekuensi suara bisa si gino radio udah ada goblok bisa suara bisa ini nah kita cobain dulu ini ini gak usah ini gak usah ini gak usah gak usah ini ngoprek asli ini kayak gini ngoprek ntar tanya sama dosen-dosen di TTS gak ada yang ngoprek gini ntar lah pakai selain dosen-dosen kampus lain kita juga parah sama dosen itu gak pada suka ngoprek pusing saya gino radio kayak mau cepat atau ada banyak contoh men saya udah ngumpulin contoh-contohnya ini udah jalan nih itu jalan saya cuma di jalan prof itu udah nyobain belum belum jadi pas nyari gak ada YX enggak atau ada yang perlu di install lagi enggak oh caranya gini kalau main kita main sama yang gampang dulu yang paling gampang namanya ini audio audio kan keluar di suara sound card jadi kita main di sound card audio bisa macam-macam disini ada audio sync ada audio source sync itu tempat keluar source itu sumber sumbernya mau apa gitu jadi kita bisa gini aja ini harusnya bisa digeret nih tuh kan source bisa digeret nih tuh bisa digeret-geret gitu aja nah ini kalau kita klik kita mau device ini source bisa diopok-opok gue udah lupa lagi caranya gimana kalau ini dalam bahasa ininya bahasa naon ini kayaknya bahasa si deh eh bahasa python ya nah sampling rate nya bisa diatur berapa device-nya device yang mana yang buat dipakai port is not connected oh ini out ya eh ini audio source oh port outputnya gak disambungin kemana-mana oke oke device inputnya ya ntar lah kita paling gampang sekarang cari cari contek kalau suruh pikir masih susah cari contekan yang paling blow on aja ya bentar-bentar so aku cari ini lah audio sourcing dicantaikan paling goblok di dunia lah ini audio slide spectrum analyzer ini ada FM receiver udah dia saya dulu udah ngoprak sih sebenarnya jaman biasa udah lupa ya lama pisan ya mikinya lama pisan sama ini kata gue nah coba di klik oke ini ada sinyal source ini audio sync jadi kita sourcenya bukan source audio sourcenya kita bikin sinyal kita ngatur frekuensinya berapa jadi kita bisa atur bentuknya cosino sinus frekuensi berapa amplitude-nya berapa sampling rate-nya berapa kirim ke sync sync-nya teh ini sonkar sonkar laptop sonkar laptop oke sekarang jadi bentuknya sinyal source sama audio sync kan oke masuk sini coba ini buang aja buang buang klik kanan klik kanan delete klik kanan delete ini ini yaudah biarin dulu sekarang kita dapat itu dari mana nah masalah itu dia sinyal 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 source coba kita lihat sinyal source emang bisa dapat oh ada sih geblex ya audio sync audio sync sing banyak audio kok sync-nya juga bisa ke file jadi gimana profit kalau file berarti sinyal yang dia bikin kita bikin jadi file di komputer bisa keluarin ke speaker bisa masukin ke file suka-suka formatnya juga macam-macam bisa juga lewat jaringan sync-nya gobloks ya keren ini barang geblek ini asli parah loh jadi kita bisa bikin sinyal dikirim lewat jaringan kemana halus kan aduh kalau yang ini cutie jadi buat tampilan grafiknya gitu oke sekarang kita coba ini dulu ya ini percobaan aja nih output type kompleks gak apa-apa kayaknya gue gak ngerti juga sih sampling rate gak apa-apa samplingnya ngikutin yang ini berarti variabelnya ini jadi sampling rate-nya ngikutin yang ini kalau kita mau merubah sampling rate ini disini merubahnya bukan disitu jadi samplingnya 32 kilo BPS sementara frekuensinya 1000 Hz lumayan oke offset 0 in fase ini portnya not connected oke oke dulu sekarang kita sambungin ke sini oke nah bener kan coba kita lihat yang ini device-nya apa ya oke device name oh tadi pulse 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 enggak enggak p-u-l-s-e tapi harusnya dia gak bisa scanner ini ya coba apply pulse ini soundcard soundcardnya ini namanya pulse bisa dilihat disini harusnya bisa dilihat kayak gini-ginian sih ini masih speaker built-in jadi nanti keluar pulse sebentar ada sih kalau saya lagi nge-set nge-set software dia nge-setnya pulse biasanya disini gak keluar disini memang ini ya yaudahlah oke coba suaranya digedein dulu speakernya digedein maksimum lah coba kalau mau jalanin gimana caranya masih ada error 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 di mana itu ngerti oke belum bisa harus di-set dulu ya harus di-set ya sop-sop itu gak disini klik dulu title kasih judul kasih judul kasih judul ngeluarkan suara yaudah suara lah gak usah panjang-panjang otor fatah gak usah lah coba dikosongin oh ID default is blacklisted jadi gak boleh suara satu oh mau dia oke coba di ini di run dulu harus di-save dulu buat compile oh save oh data kita kasih folder ya masuk ke dokumen aja kali ya ya jangan masuk ke dokumen wbp kasih nama open bit ada open bts ngey wb o ini ini buat ini proposal bikin folder baru kemana cara open bts kasih nama open bts aja nge-save nge-save serang kasih nama suara satu ini ini anta tolnya diganti oke oke coba di run mau gak aku naunnya ini errornya dimana sampel ini merah ini yang error ya apa gimana sih harusnya jalan ini bukan nge-save ya ini exon di audis ada sini di sini gak bisa beda oh size-nya ios size-nya disini 8 sana apa oke oke jadi jadi coba ini kalimer floating integer ini soalnya kompleks coba nah bisa ada di penuradio.com cari dulu ya loket salah update db itu gini dia akan bikin database file apa aja yang ada dalam sistem operasi ini lokasinya ada dimana jadi dia bikin database jadi kalau saya pengen nyari tinggal loket aja nanti loket genuradio.com gitu ya langsung dapet ada disini eh ini account file genuradio.com ada dimana coba cari lagi coba cari lagi bener gak genurado bukan radio rado.com rado.com genurado i nya kurang si goblok tuh genuradio.com ini masalah nih kayaknya jadi tidak ada konfigurasi genuradio nya jadi dia gak tau cara bikin ini tapi kenapa radio genur loket genur terus saya grab yang ada kata-kata konf nya ush banyak gimana caranya oh grab nya gini grab.conf ada dot masih banyak gimana caranya coba kalau saya genurado enggak ada genurado jadi dia ada yang gak beres nih waktu kita install eh jalan jeningan jalan jeningan coba kita ganti frekuensi ya frekuensi jadi misalnya 600Hz jalan jeningan tadi kenapa jadi kayak gitu ya tapi udah jalan ya seder-sederer coba sekarang kita akan percobaan nuge black nya percobaan bisa lucu-lucu ini teh jadi cara percobanya gini tau mixer kan mixer sound system kan ada dua mikrofon jadiin satu kan kita bikin mixer jadi kita bikin ini signal source nya kita copy bisa enggak kita copy kita paste jadi kita punya dua sinyal source ya dua sinyal source ini dibuang dulu oke so cari mixer so cari mixer oke kalau ADD add ini ada add coba geret ini ada dua input satu output iya jadi kita bisa nama geret kesini ya masukin masukin situ oke ini masukin sana oke oke sekarang ini kenapa warnanya merah ya ini nya karena sama oke sekarang dirubah frekuensi dirubah misalnya seribu berapa gitu yaudah supply oke coba dijaranin run kondisi gimana error nya gimana ya bisa melihat error sebelah mana kita lihat error ini yang merah-merah ini error sebenarnya sih sebenarnya sih coba ini kenapa enggak ada oh kompleks kita pake integer tadi jadi type nya salah oh iya bisa coba 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 ada dua nada sekaligus oke oke siap berhenti goblok sekarang saya pengen melihat bentuk sinyal seperti apa ya kan bentuk sinyal kayak kalau kan kita bisa pakai osiloskop ada gak osiloskop coba scope aja scope bener scope coba oke apa ya ada yang gue coba gue frekuensi frekuensi ini time sync ini time plot time plot eh time plot tapi itu radar ya coba ini frekuensi sync histogram histogram coba frekuensi sync lah frekuensi oke tidak tidak apa-apa inputnya aja coba di klik sini dulu klik klik oke nah ini tipenya dirubah jadi integer oh dia gak mau eh dia maunya kompleks yaudah gak apa-apa ini kompleks eh namanya belum dikasih nama ya berarti yang bagus tipenya kompleks jadi ini kita rubah aja dulu kompleks semua kompleks kompleks apply dulu ya ini dirubah jadi kompleks apply langsung merah disini rubah jadi kompleks ini dirubah jadi merah apa disini karena audio sync ini harus kompleks juga ini gak mau audio sync yang maunya inputnya integer jadi kompleks tuh kalau tahu sinyal itu kan ada fasa segala macem integer gak bisa keluarin fasa gimana soalnya gimana caranya biar jadi integer jadi kompleks ini gak bisa kompleks dia jadi suara T gak bisa kompleks ini gak bisa kompleks kalau gak ini dulu lah ini gua buang dulu ya saya buang kalau integer kan 123 berbeda kalau kompleks apa bentuknya kompleks jadi ini jadi itu pelajaran matematik jadi kompleks number jadi angka kompleks itu jadi angka ini adalah akar akar minus akar minus oke tapi kalau itu secara matematik kayak gitu secara secara kompleks number versus signal bisa melihat gak ya ini buat ngasih lihat signal nah ini 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 sinyal ini kita bisa tulis dalam bentuk angka kompleks nah ini kalau jadi ini sebenarnya ngebandingin satu sinyal dengan sinyal yang lain sih pada dasarnya gitu jadi kalau dia sinyalnya ada disini apa dia mulainya dari 0 derajat sinyal kan bisa mulai disini 0 ini 0 terus muter sinyal yang mulai dari 0 itu disini dia ini titiknya disini kalau 0 itu disini nah yang jadi masalah kalau ada sinyal lain yang lebih cepat plus dia ada di sebelah sini nih sinyalnya ini jadi kalau ada sinyal kedua dia ada disini ini plus ada yang telat ini minus nah plus minus ini paling daripada ngasih tahu bahwa sinyal ini adalah sinyal ini plus sekian sekian ini kan sekian derajat ini kan dari titik ini ke titik ini kan 180 derajat kalau titik ini kan 90 derajat jadi kalau ingat sinus kosinus ya ini 0 derajat 90 derajat 180 derajat 200 berapa 40 45 lupa 360 derajat untuk ngasih tahu bahwa sinyal ini relatif terhadap sinyal yang lain bedanya berapa derajat lebih gampang pakai yang ini gitu kira-kira nah kompleks itu ngasih tahu relatif terhadap yang ini berapa derajat dia ngesernya nah ini kompleks itu ngasih tahu relatif berapa derajat sebetulnya kayak gini ini nulisnya kayak gini J itu ngasih tahu relatif nah kayak gini J itu ngasih tahu berapa derajat relatif kalau kita udah mainan kayak gitu kita punya sinyal referensi 0 derajat mulainya dan sinyal yang kita berapa derajat kegeser gitu gitu ya nah makanya kita mainnya kompleks sebenarnya disini mainnya kompleks cuman kompleks itu ternyata gak mau di disini gak mau dia dia gak mau nerima kompleks itu pokoknya sinyal apa adanya masuk kayak gitu nah udah ini kayak gini nih nah tipe kompleks ini harus ini coba ya frekuensi center 0 derajat saya cuman gini doang ya ini gak dipakai jadi kita gak akan denger suara tapi saya pengen QT GUI GUI adalah grafik kan grafik user interface frekuensi sync jadi pengen pengen liat frekuensi oke coba kita lihat kok gak bisa ada yang 2 biji lagi masukin frekuensinya frekuensinya frekuensi center 0 bandwidthnya sampling rate benar benar ini kan gak usah nih mana untuk scale yes delete yes misalnya kasih nama frekuensi audio coba atau ini harus dibuang dulu kali ini kalau ada ini gak mau dia merenya oh tadi ya gara-gara itu tadi ya nah ini harus kita gedein langsung keluar kan dia tadi kita pakai di frekuensi berapa tadi deh 600 sama 1000 keluar ada 2 frekuensi dia tahu spektrumnya kayak gini spektrum suara yang dipancarin jadi bentuknya spektrum kalau ini spektrum lah ya jadi ini kan ini frekuensi nih ini frekuensi 0 ada frekuensi 5 kilohertz ini ada frekuensi 1000 hertz eh 1000 berapa sih 10777 disini oh ini ini bener nih 10777 itu kan 1076 yang satu lagi 600 kelihatan itu ini suatu analyzer tapi kok sama ini kan distributif yang ini kalau yang 600 ini 600 kan bener kan nah kita bisa ubah nih amplitudonya misalnya amplitudonya satu kita ganti jadi dua lebih gede kan coba kita lihat sekarang eh ala taran lagi ini meren meren lebih gede kan ini dua soalnya lebih gede dikit ini lock nih di B itu lock logaritmik jadi kalau mau enak melihatnya jangan dua misalnya satu satu yang sepuluh itu lebih gampang melihatnya itu lebih gampang kalau mau melihat bentuk sinyalnya bentuk sinyal benernya bisa ini kan ini ya frekuensi sink kita melihat time time sink oke bisa gak dia kesini gak mau ya buang-buang ini gak dibuang aja nih gak bisa dibuang eh bisa ya coba-coba di stop ini start ada dua nih nah ini frekuensi ini amplitudo-nya kurang kurang gede nih 1.10 soalnya bisa merubahkan dulu kebacaranya oh lihat di frekuensi sink coba ini time sink time sink nah amplitudo ini auto scale-nya di on yes grid-nya yes oke oke apply oke coba di stop ya di start lagi keluarkan gitu ini dua sinyal nah kalau kita mainan bikin GSM segala macem sinyalnya wah lucu-lucu lah dimasukin enak nanti sinyal ini kita masukin data 1.0 1.0 kita ubah jadi sinyal kayak gini gitu coba coba kita naikin jumlah ininya sourcing berarti adder-nya ditambahin klik aja klik-klik ini kan cuma dua input kita naikin jadi misalnya tiga input oke nah sekarang kita tambahin lagi isinya copy dulu copy tes oke bisa-geser lah bisa-geser biar ke atas programnya gini doang programming nih asli programming jawab dirubah sekarang frekuensinya ini ini frekuensinya dirubah misalnya serah berapa aja 2.000 2.000 boleh ini amplitude-nya dirubah juga misalnya berapa serah 2 2 boleh apply oke masukin oke udah di run coba lihat ada tiga kan nanti kematiannya beda-beda nah nanti kita bisa ngatur detik sekian nah ini seru nih kelihatan ini seru nih sinyalnya kecampurnya seru nih kecampurnya ada yang ngecampur nih jadi gak ada tiga signal oh coba coba kita lihat disini ya oh ini udah sinyal campuran ini teh ini kan ada output nah yang merah tuh apa yang yang biru apa gak tau gak ada TXRX gak ada yang merah apa yang biru apa gak tau misalnya teh campuran kan output yang kita lihat itu campuran sinyal gitu gak tau yang merah kalau ini kelihatan banget kalau ini gampang ya tadi ya kalau mau tau harga alat-alat seperti ini mahal sih oke bisa 10 juta lumayan oke ini namanya spectrum analyzer kalau ini kalau ini osiloskop udah pernah lihat lu barangnya belum oh belum kasihan dulu nih buka browser spectrum analyzer spectrum spek oke c atau bahasa inggris analyzer ya ntar gambar nih 20 juta kan paling rumah 5 juta bentuknya sama sampai kita lihat sih bentuknya sama cuman tadi kita pakai software langsung lihat nah kalau kita mau keluarin suaranya bisa keluar suaranya tinggal nah yang jadi masalah bisa gak kita bikin kompleks jadi integer supaya bisa keluar ini kan kompleks tadi ya kita pengen jadi integer ya coba gimana caranya supaya jadi integer gak ada optionnya tapi gak jangan gitu caranya gini gini google 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 tenu radio tenu radio ya kompleks kompleks to integer oh kompleks to magnitude kali ya coba integer atau to mic tadi ada mic gue curiga kalau magnitude dia ambil magnitude nya doang magnitude kan jadi kan sinyal ada magnitude besar ada fasa ada frekuensi dia ambil magnitude nya doang kenapa gak mau segi black ini ada oh ini ada kompleks to mic ada fungsinya coba search kompleks to make oh ada oh bisa gini ada kompleks to floating point to real bisa gini caranya jadi kita bisa real ya kompleks to real kita geser aja gini gitu ini kita buang aja buang terus sekarang ini kan kompleks masuk ke kompleks kan dia udah jadi real kan sekarang kita coba sync cari sync audio lagi sync aja enter mana audio sync cuman dirubah inputnya dia harus dibikin real tadi integer mau ya coba coba kalau masukin sini mau gak merah gak mau coba di run kecilin ini ini tiga nada jadi satu gitu kan tiga nada jadi satu kan coba stop sekarang kita main ini main ada yang nada yang bisa bikin volume ya jadi ada nada yang bisa dinekturin volumenya sekarang kita cari slider ada gak slider atau volume slider 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 bukan slicer butuh nama volume volume itu lah bu ayak biasa iya makanya cusen constant kolum meter kolum gini aja cari aja jadi mainnya cari di google aja ada bentuknya slider sih waktu itu saya dapet slider water water forcing woi woi sound geneter using radio ini kita mainan kayak gini persis tuh oh dia bisa keluarin langsung oh ini sumber ini ada noise masukin dia bisa kayak gini oke lah bagus ya tapi volumenya gak ketemu kita coba kita coba ini ngomong sama hal gini sekarang ya udah kebanyakan teknik-tekniknya oke sekarang coba genu radio suruh ngomong sama sana gak tau cari sini dulu cari sini dulu google aja biasa kan orang-orang goblok resepnya google genu radio genu radio sync n210 gitu aja kan gak tau kan itu kan sync jadinya kan bisa sync bisa source dia kalau source dia ini ya receivernya dia jadi source bisa gak ada sih srp sync ini 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 itu itu lihat di youtube ini langsung ini ini harus di setting dimana ini ini setting dimana ini ini ngesetnya dimana coba UHD sync keluar kan ya ya pak keluar yang mancan bisa receive aja coba kita bikin targetnya receiver ya FM receiver ya pakai itu ya jadi kita buat source salah bukan sync kalau gak ada yang ngeluarin atau receive aja receive aja dulu kalau ngeluarin kan kayak harus nge-receive receive pakai apa bingung pak suruh receive ini dulu yang paling gampang radio aja FM ya UHD ada source ini 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 buang dulu coba sini device address aku mau masukin apa device address bisa di ini IP oh if left blank blank the first USB phone will be used serial oh ini addressnya berapa 919216812 dia 12 oke colok 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 udah nyala kan udah nyala colok masukin sini colok depan oke berarti kita harus nge-set ininya kan jaringannya supaya nyambung ke dia kan so network nah ini seru berubahnya antifersi 4 manual 192168 10 1 merenya gateway 10 100 kaya berapa jangan 3 tadi bisa dia 100 100 mas 24 dan kosong aja kosong jadi apply oke putusin masukin lagi ini off on lagi oke connected masuk ke terminal coba ping dulu ping ping ke 192168 10 2 nyambung oke jadi kita bisa ngomong ke 12 kan sekarang kita cobain lagi bikin BTS eh enggak sih lagi ngomong ke alatnya tadi formatnya gimana caranya ini kan 12 sana kan masukin masukin Andre enggak ini aja satu serialnya enggak usah ini kan contoh ambil satu copy masukin situ oke apply merah karena coba oh port it's not connected enggak kan belum kita sambungin kemana-mana outputnya oke ini buang dulu buang eh semuanya kecuali ini balik deh balik deh ini programming iya ya programming ini tapi lah klik-lah klik program radio yang di program radio ini parahnya oke sekarang source-nya kita udah punya oke tinggal kita pengen nantuin tolong set monitor frekuensi sekian kan coba 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 dia coba ini doang kan dia coba ini aja yang diset kan udah cancel cancel coba kita cari cari contekan cari contekan FM receiver ya coba buka tab baru lagi FM receiver receiver genu radio oke coba klik eh salah wah ini bisa kayak gini dia source-nya para visan ini bisa kalau pakai RTL SDR bisa kayak gini nah coba kalau FM FM receiver genu radio ganti-ganti-ganti FM receiver N210 soalnya kita source-nya parah coba 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 sebenarnya kalau paling ngomong gue bilang kok gak saya FMC pokoknya dia kita intinya kita set frekuensi terus pengen lihat spectrum kan coba ada contohnya enggak source konfigur iya gak bisa gue butuhnya gambarnya video ini ada example ini ada gambarnya dikasih dikasih caranya iya iya nah ini prof yang ada widget nya wg widget gak ada kita enggak punya aduh coba coba lihat dulu sini coba klik ini ada nah ini teh bisa di save coba di save bisa di save as save as nah kita taruh di jangan download ono dokumen wp open bts open bts save oke sekarang kita load disini file open 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 masukin oke open dapet kan cuman ini missing 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 USRP source ini juga missing juga nih yang missing noun aja wx gui ini banyak yang missing sih nah ini harus ditambahin nih kayaknya jadi coba 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 bentar kita rada gelo sekarang ya wxgui fft sing 2 harus dilihat ini kan ada keywordnya wxgui underscore fft fft sing 2 cari aja di google wf buka tab baru aja wxgui fft sing install install oh ini 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 i no longer have any wx ini 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 dia gagal disitu coba kebua is is depresi gantinya apa wx udah udah gak ada udah gak dipakai lagi wxgui is depresi in gero radio 3.8 kita 388 udah gak ada wxgui emang gak ada tapi gantinya apa gak tau harusnya biasanya kalau depresi ada gantinya sih jadi kita harus ganti source code intinya ganti program caranya gini replace cari aja begitu mah jadi mikirnya optimis ini kalau dia ngilang pasti ada gantinya kan gantinya apa nah itu yang gak tau ini nih substitute wxgui scoplot nah gitu gitu ini apa qtgui oh qtgui gantinya coba coba jadi wxgui diganti makanya qtgui coba kita search qt banyak banyak kan banyak dia bentar ini kan wxgui ada depannya fft sync ntar ini juga harus ini nanti sync harus diganti harus di bener-bener juga nih frekuensi center mana frekuensi frekuensi nih oh ini harus diganti oh ini disini nih frekuensi center berapa tadi FMT radio disini berapa radio yang deket-deket sini harus bisa dengerin radio dulu nanti kita ngikut cuma kaya ini dulu ada radio FMT gak ada gua mau pesen gua mau pesen gak punya radio FM ini radia jarang ya pek buka radio coba 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 kita jari FM radio oh ada oh ada coba cari-cari yang ada harus pakai headset enggak apa-apa oh ini keren aja harus pakai headset enggak kalau nggak pakai headset kalau sinyalnya bagus keren-keren kalau sinyalnya kuat bisa 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 oh harus hubungin ya kalau nggak gini-gini caranya FM Radio Tangerang Selatan pemancar FM di Tangerang Selatan dimana aja siapa aja yang jadi daftar stasional di Banten nah ini nih caranya radio di Tangerang Banten ini ada kan 90 oh Cikole jauh nggak sih yang deket-deket Banten mana Banten oh ini mah ini ya Pandeglang Serang Cilegon Lebak ini Tangsel RRI aja lah RRI biasanya gede kan 91.1 88.9 sama 92.7 gitu kan gitu caranya tapi kalau mau ulang mana RRI pasti gede kan ada tiga ada tiga ada tiga frekuensi nggak apa-apa lah 88.9 dulu ya jadi frekuensinya kita pakai 88.9 eh megahertz tenolnya berapa 6 ya 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 6 5 6 5 6 6 6 7 7 8 8 8 9 8 9 9 9 10 10 9 10 10 11 dilihat semua aja ya percuma ini kita buang-buangin semuanya ini mau ngeliat spektrumnya doang ini mah coba kita pakai frekuensisi frekuensi senternya berapa tadi 88 tu waga tu waga frekuensisinya 80 MHz coba kita masukin ke sini oke coba kita run oh error kok dapet ada ada ini dapet nih ini frekuensinya ini RRI ini siap ngomong besok ini dapet nih ini frekuensinya FM RRI tinggal dari sini biar ngeluarin suara ini gak tau siapa disini keliatan frekuensinya keliatan dunianya kayak gini ya udah beres ya safe ya cuma nanti kalau ada suara ada masalah nih kita kenapa gak boleh ya bukan kalau keluar lagu gue punya masalah sama YouTube ini record nanti kalau di upload ke YouTube kalau ada lagu kena copyright kalau dia bukan lagu gak masalah nih kayak suara kita ngomong tapi kita bisa lihat nih frekuensinya programnya cuma gini doang sih programnya cuma gini doang source keluarin ini kan 88.9 oke sekarang kita lihat lagi daftar mana tadi T mana RRI ini T itu FM oh ini dia 91.1 ya ini kan 80.9 RRI sonora aja apa gak ada lagu sonora berapa sonora tapi sonora ini radionya takut gak dapet soalnya ini antenanya bukan antena ini soalnya 91.1 ban coba ini ini udah tutup sekarang kita kita rubah 91.1 91.1 mana 91T tadi ngatur frekuensinya dimana RF option 91.1 91.1 ini oke apply disini kita rubah disini center frekuensinya ini auto scale aja ya auto grid yes berapa tadi 91.1 ya 91.1 salah 91 udah belum lu keluar lu keluar lebih gede 1.1 keren kan belum keluarin suara ini suaranya dari laptop suaranya keluar kan syncnya kita ganti jadi ini aja mari kita coba ya percobaan cari contekan ini mah cari contekan oke ini sourcenya kita bukan RTOSDR kita sourcenya pakai ini kan tadi UHD ini ini Tenaon ini buat filter gak kepakai ini buat FFT kita gak usah kita mau ngedengerin suara jadi FBFM receiver bentar ini kerenaonnya ini mungkin kepakai atau ini langsung aja ya FVFM receiver ini ini kayaknya yang biru teh input ya tapi gak tau apa gak tau pokoknya yang bahaya kalau warna ininya merah aja oh carisnya carisnya merah tuh biasanya gak matching apa tipe datanya ada floating point sama komplex sama ini gak matching FBFM receiver coba FBE tadi salah ya N WBFM coba disini WBFM receiver ini ada yang transmitter hati-hati ini buang aja ini masukin disini kenapa gak mau dia kurang ya kurang kurang nyambung disini nyambung harusnya bener oh bener nyambung masalah ini ada live out live ride out kan live ride ya bisa masukin ke suara gak ini teh coba lihat contekan ada yang orang Amerika mau riset itu mau riset riset di TCS oh lu dapet email gak sih udah baca parah ini dosen kayak gak baca iman gini ntar-ntar gue lihat dulu ya oh auditing bisa ini gue lompatin aja free sampel sampelnya ini kan buat ngebenerin aja gue males langsung audio sync dua audio langsung gue masukin sini live ride masukin sini coba mau coba lihat apa sih tadi tulisannya audio sync sini audio sync oh gini caranya inputnya bikin dua ke blog iya kan inputnya dua kita ada dua live ride kan kita punya dua input terus kayaknya ini aja oke oh sampling rate nya kita butuh sampling rate disini sampel rate ini dirubah jadi sampel rate eh ini jangan dirubah ini gimana caranya biar ini kalau gak sampelnya kita ganti aja disini sampel rate nya kita ganti jadi nih 48kHz oke ada dua input satu masukin sini satu masukin sini adesban adesban coba kita run ya ini bisa ada suara keluar makanya suara keluar ini kita coba di modus di modus oh duis sampling rate segini ini yang jelin oh 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 ini 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 buat kemana ini ya sampling rate ini lari kemana ini ini gue gak tau nih coba ini gue ganti jadi 40 48 ribu oke coba ini ini demo ini disini kuadratul rate nya kosong soalnya ini belum saya isi ini harus diisi berapa ya ini sampel rate 4 meja 4 ini ini supaya sama dengan ini sih 4 mega ini saya bikin 4 mega juga sih coba audio decimation harus diisi gak bisa gak bisa no berapa isinya 48 ini ada ini ada 20 nih 20 20 20 merah nih gue gak tau harusnya ada ilmunya ini jangan saya nak di lihat ada suara sih cuma audionya belum keluar tapi ada suara disitu gitu ceritanya gak harus berjuang karena kan saya kan nyolong ini kan banyak yang loncat-loncat ini nih banyak yang longkap-longkap ini mah geblek ini mah kacau jadi harus harus dirubah sih harus ngikutin yang ini udah lah sementara udah dulu udah capek kepala sok di oprek aja lah